Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Eh Kak, Pak Haji. Dia sangsi. Dia pikir karena kita dibawa ikut, kita gak punya duit. Oh, gak sih. Sebenernya kalau saya nikah, sebenernya gak perlu mewah. Ya kan cukup, udah selesai, udah sah gitu. Kalau misalkan ada, misalkan mau dibesar-besarkan boleh. Tapi kalau buat saya pribadi, udah cukup kerabat, orang lain mengetahui, itu udah bahagia. Seperti itu. Mau, cuman ya saya gak terlalu bermimpi untuk itu, gitu. Gak usah terlalu berlebihan. Kalau memang takdirnya untuk dilebih-lebihkan, ya gak apa-apa. Tapi kalau memang tidak ditakdirkan untuk itu, ya tidak apa-apa. Gantung endorse ya. Pokoknya ya, pokoknya gini. Saya minta bantuan dari teman-teman wartawan, kita selesaikan fitnah ini. Kalau Anda membantu menyelesaikan fitnahan, kecuali saya berbuat jahat, Kalian membantu, tidak boleh. Jadi kalau seandainya ada seorang yang di zolimi, bantulah untuk, untuk apa namanya, untuk menyelesaikannya. Gak usah takut penonton, saya yakin. Penonton itu banyak yang menggunakan hati nurani. Daripada hawa nafsu. Gitu kan, jangan cuma gara-gara, oh kita bikin miring, beritanya kayak begini, untuk mengharapkan penonton. Jangan cari itunya lah, cari berkahnya. Ya gak sih? Emang teman-teman gak ada yang mau nanti punya perusahaan infotainment. Ya dengan memperintahkan sesuatu yang baik, tiba-tiba berkahnya kita jangan lihat hari ini. Lihatnya nanti. Tapi kalau menjualnya adalah menjual fitnahan, gak berkah. Duitnya juga gak enak. Ya kan jadi penyakit gitu kan. Orang yang di fitnahnya juga akhirnya gak redo, kan jadi penyakit juga gitu. Jadi